Kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Untuk sebelum ini Bukit Bukit di lengkapi ya, Baya pernah ada komunikasi enggak sih, Krof, dengan orang KPU sebelumnya? Ya, kita ini kan baik-baik. KPU itu juga bilang, Jangan-jangan KPU lah, kita nama-nama, ya kan kita nama-nama aja. Kita juga mau ribut selama ini juga. Kita diam-diam aja, ya kita tenang-tenang aja. Sampai juga Wakil Presiden Yusuf kalah, ya. Pertelpon tanya, Kemana kau? Ada, Maisuf? Udah sebulan aku enggak dengar kau. Ketanya, kemana kau? Ya, ini jangan ngomong dulu, Maisuf. Saya bilang, ini PBB belum lolos nih. Kalau PBB belum lolos, nanti baru saya ngomong. Oh, begitu ceritanya? Maisuf kalah ketawa. Artinya memang saya tidak mau ribut. Saya enggak nyerang pemerintah, enggak nyerang pemerintah. Ya, berharap ya kita damai-damai. Eh, tau-tau kita dikerjain di mana-mana. Ya, orang biasa sih barangkali ya bisa dikerjain. Tapi kita-kita ini bukan orang yang mudah dikerjain orang. Kita juga tahu, kalau ngerjain itu kita bisa buka semua dokumennya. Dan nanti akan ketahuan. Jadi, dalam krimiologi itu selalu dikatakan, kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Ya, enggak bisa. Ya, bagaimanapun. Sudah lama sekali peristiwa itu. Jejak itu tetap akan tertinggal. Karena itu kejahatan itu, kan bisa dibongkar. Setelah ketika. Di cepat atau lambat aja. Sub indo by broth3rmax